Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari kaskus Dari tulisannya akun yang bernama Mak Gendis, yaitu sebuah cerita yang berjudul Gendis Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini, langsung saja kita simak berikut ini Sore itu sambil menikmati secanggir teh manis hangat di teras Mah, besok pagi Mas harus pergi ke kantor untuk mengurus dokumen yang harus dibawa nanti Mas dapat tugas ke NTB selama 2 minggu Kamu gak apa-apa kan, kalau ditinggal berdua sama Gendis? Ujarnya sambil menyeruput segelas teh Santai aja Mas, saya sudah terbiasa cuma berdua sama Gendis di rumah Sahutku yang saat itu lagi membaca buku Rukiah Bagaimana kalau minta ditemani sama Mbak Ani, biar rumah tidak terlalu sepi, usulnya Gak usah Mas, Mbak Ani itu kan penakut Yang ada nanti dia ketakutan melihat Gendis menjerit-jerit saat tengah malam Nanti aku yang semakin repot karena harus menenangin dua orang Sudah gak usah khawatir, bismillah saja Tolong yang sabar ya mengasuh Gendis Terlihat terlesung pipit dari senyumnya Sambil tetap asyik membaca buku, hatiku berkata Yang sabar itu harusnya kamu, bukan aku Pagi itu Mas langsung berangkat ke kantornya Tidak lupa dirinya mencium Kening Gendis yang sedang tertidur pulas Anak ayah yang cantik, tolong jangan nyusahin mama ya hari ini Tolong anteng ya sayang Bisiknya di telinga Gendis Mah, kalau ada apa-apa langsung telepon Mas ya Ujarnya sambil mengecup Keningku dan pamit berangkat kerja Insya Allah, jawabku sambil mencium tangannya Hati-hati di jalan Mas, kalau sudah sampai kantor tolong kasih kabar Aku pun langsung menutup pintu pagar dan masuk ke rumah Pagi itu aku ajak Gendis berjemur berkeliling komplek dengan strollernya Alhamdulillah tidak ada hal aneh yang menimpaku pagi itu Aku kira hari itu semua akan berjalan normal Tapi sepertinya perkiraanku lagi-lagi salah Saat itu jam menunjukkan pukul 13 Dan kami sedang tidur siang di kamar Saat sedang terlap dalam mimpi Tiba-tiba diriku dikagetkan oleh suara cerita Gendis Aku segera terbangun dan melihat Gendis masih tertidur di sampingku Matanya terpejam Namun, dengan mata terpejam Ia terus menangis dan menjerit Sambil tangannya menunjuk ke arah pintu Segera kualihkan pandangan ke arah pintu Ya Allah Jeritku tertahan Dekat pintu kamar Kulihat ada seekor kelabang berukuran besar Panjangnya mungkin sekitar 10 cm Aku yang sedang panik Langsung mengambil remote AC yang saat berada di sampingku Sambil membaca bismillah Segera kuhantamkan remote itu ke tubuh kelabang Badanku merinding melihat badannya yang besar Menggelepar-gelepar di jemput kematian Anehnya, setelah kelabang itu mati Tangisan Gendis pun berhenti Dia kembali tertidur dengan nyenyak Dengan tubuh bergetar Aku beringsut ke arah kasur Dan segera duduk sebelum terjatuh Segera kuhambil handphone yang aku letakkan Dekat botol susu Gendis Dengan tangan gemeteran Diriku langsung mengirim pesan ke mas Aku ceritakan semua peristiwa yang baru saja terjadi Tidak lupa aku kirimkan foto kelabang yang sudah mati Tidak lama kemudian terdengar notifikasi di layar handphone ku Ternyata itu balasan dari mas Besar amat itu kelabang Masuk dari mana ya Entah mas Kepalaku pusing kalau harus memikirkannya Semakin hari makin banyak kejadian Yang tidak masuk akal di rumah Balasku Sudah yang sabar ya mah Yang penting Kalian tidak kenapa-napa Segera dibuang bangkainya ke tempat sampah di luar Mas lanjut kerja dulu Nanti di rumah kita bahas Isi pesannya Setelah diriku tenang Segera aku ambil sapu serta pengkih Dan langsung aku buang kelabang itu Ketempat sampah yang berada di depan rumah Karena sudah terjaga dan sulit memujamkan mata Akhirnya aku lanjutkan membaca buku Rukiah Sambil menemani Gendis yang masih tertidur Sore harinya setelah mas pulang kerja Kami ngobrol di ruang TV Mah Kamu yakin Sanggup hanya berdua dengan Gendis di rumah Sambil menghala nafas Dan memainkan remote TV Diriku menjawab Ya harus sanggup mas Kalau aku suntuk Paling aku nginep ke rumah tante Maksud mas Dulu kan belum ada kejadian seperti begini Mas khawatir mau meninggalkan kalian berdua di rumah Atau mau minta tolong tetangga Biar nemenin kamu Biar nanti mas bayar mereka Gak usah mas Jangan Aku gak mau Kalau perilaku Gendis Semakin jadi bahan omongan mereka Insya Allah Ada Allah Yang selalu menjagaku dan Gendis Iburku Ya sudah Terserah bagaimana baiknya saja Mas hanya memberi saran Tolong selalu berpikir positif ya mah Dengan semua kejadian yang sudah kita alami Nasihatnya sambil menatap ke arahku Keesokan paginya Mas berangkat ke bandara menggunakan taksi Aku menatap kepergiannya dengan hati sedih Yah sepil lagi di rumah Tidak terasa sudah 4 hari Aku jalani di rumah bersama Gendis Semenjak keberangkatan mas ke NTB Hari itu Seharian Gendis sangat rewel Diriku sampai tidak bisa beristirahat Jangankan untuk rebahan Mau mandi dan sholat saja Harus kulakukan dengan cepat Dis Tolong anteng dong nak Mama mohon kerjasamanya Pintaku padanya Namun dia tetap saja rewel Dirinya minta digendong terus Alhamdulillah sore hari hujan mulai turun Membasai bumi Tercium aroma tanah kering yang terkena air Wanginya menyegarkan Sehabis mahrib Aku taruh Gendis di kursi merahnya Dan aku lantunkan surat Al-Baqoro Seraya mengelus lembut kepalanya Tiba-tiba Pantaku menangkap keanehan Ya Allah Seruku dalam hati Ku perhatikan dengan seksama Dari sudut mata Gendis Meneteskan air mata Segera aku seka air matanya dengan jariku Sambil terus aku lantunkan surat Al-Baqoro Di luar semakin lama Hujan semakin bertambah deras Kulihat jam di dinding Menunjukkan hampir pukul 7 malam Aku berpikir Kalau malam ini sampai pagi Gendis rewal terus Aku tidak akan kuat menjaganya Karena diriku sudah teramat letih Akhirnya segera aku putuskan Memesan taksi online Alhamdulillah saat itu Ada driver yang menerima orderanku Segera aku berkemas Membawa keperluan seadanya Tidak lama kemudian Taksi pun tiba Sambil kehujanan Bergegas aku naik taksi Sambil menggendong Gendis Yang saat itu Mengenakan jaket tebal Yang ada penutup kepalanya Malam bu Kita ke perumahan X di Jakarta ya Ujar sopirnya ramah Iya pak sesuai map Ujarku sambil memeluk Gendis Agar tidak kedinginan Sepanjang perjalanan Aku berusaha menguatkan diri Jari tangan dan kakiku Terasa sedingin es Pandanganku mulai berkunak-kunak Kepalaku terasa berat dan pusing Kutatap wajah Gendis Yang saat itu sedang mengamati wajahku Doakan mama kuat ya nak Bisiku pelan sambil mencium pipinya Aku memandang keluar jendela mobil Hujan semakin bertambah deras Dan aku merasa ada banyak pasang mata Yang sedang menatap ke arahku Di antara kegelapan Dan derasnya hujat Astagfirullah Segera ku alihkan pandangan Dan berusaha Untuk tetap menjaga kesadaranku Memasuki kota Jakarta Hujan mulai reda Dan akhirnya Tibalah kami di rumah tante Diriku segera turun Dan mengucapkan terima kasih Sambil menggendong Gendis Dan membawa tas Kulihat jam di tanganku Sudah menunjukkan pukul 20.30 Suara bel berbunyi Tidak lama kemudian Muncullah tante dan dui Mereka tampak terkejut Dengan kedatanganku Imah Kenapa datang malam-malam begini Mukamu juga kenapa tampak pucat Serunya panik Sambil membukakan pagar Segera ku serahkan Gendis Dalam pelukan tante Dan meminta tolong dui Untuk membawakan tasku Tanpa menjawab sepatah katapun Aku paksakan diriku berjalan Walau sedikit sempoyongan Kedalam rumah Lama-lama pandanganku mulai kabur Sekelilingku terasa berputar Terdengar suara tubuhnya Ku jatuh ke lantai Samar-samar Ku dengar suara teriakan Tante dan dui Memanggil nama aku Dan berteriak meminta tolong Lalu semuanya menjadi gelap Sayup-sayup terdengar suara Tangisan Gendis Dari kejauhan Ingin aku membuka mata Namun terasa berat Indera penciumanku Merasakan aroma minyak kayu putih Yang sangat menyengat Dan membuat hidung Serta bibirku terasa panas Diriku berusaha Mengatur nafas Untuk tetap tenang Supaya bisa segera Mengembalikan kesadaranku Yang sempat hilang Perlahan-lahan Ku coba lagi Untuk membuka mata ini Penglihatanku berbayang Semua tampak samar-samar Ku amati sekelilingku Terlihat wallpaper Berwarna abu-abu Menghiasi dinding ruangan Aku berusaha mengingat Apa yang sudah terjadi Terakhir yang ku ingat Hanyalah sedang berjalan masuk Kedalam rumah Dan selanjutnya Tidak bisa mengingat Apa-apa lagi Sepertinya Tadi aku sempat jatuh pingsan Tapi sudah berapa lama Kulihat jam dinding kamar Menunjukkan pukul 21.05 Ternyata lama juga Aku tidak sadarkan diri Saat ini Diriku sudah berada Dalam kamar Tapi siapa yang Memindahkan tubuhku Bukannya tadi Aku terjatuh Di ruang tamu Kalau om Atau suami tante Tidak akan kuat Membopong tubuhku sendirian Apalagi tante dan dui Mereka pasti sangat panik Dan lebih fokus Mengurus gendis Diriku berusaha Untuk bangkit Dan duduk di tepi ranjang Aku merasakan sakit Luar biasa Di bagian kepala Segera kuraba Kepalaku Alhamdulillah Tidak ada darah yang keluar Sepertinya Tadi aku terbentur Keras sekali Dan baru sekarang Merasakan efeknya Dengan tubuh Yang masih Terasa lemas Dan pusing Kucoba untuk berdiri Sambil berpegangan Pada tembok Diriku berusaha Berjalan ke ruang tamu Dengan langkah lunglay Dari kejauhan Terlihat Tante sedang Menggendong Gendis Dan Dwi berusaha Menghibur Untuk menenangkan Tangisannya Tapi sepertinya Usaha mereka sia-sia Gendis terlihat Meronta-ronta Sambil menjerit Dan menangis Histeris Setelah bersusah payah Akhirnya diriku Berhasil juga Menuju ke ruang tamu Segera Aku rebahkan Tubuhku Di sofa Sambil terus Merasakan rasa sakit Di bagian kepala Kamu sudah sadar Tanya Tante Ketika melihat Kedatanganku Sudah mah Baru saja Mah Gendis menangis Dari jam berapa Tanya aku Dengan suara parau Semenjak kamu Jatuh pingsan Anakmu langsung Nangis kejer Ini dari tadi Mama dan Dwi Berusaha menangin Tapi gak bisa-bisa Ujarnya Sambil mengelap Pelu yang jatuh Di keningnya Dengan menggunakan Lengan baju Terus Siapa yang Angkat tubuh Ima ke kamar Mah Perasaan tadi Ima terjatuh Di ruang tamu Tadi Om dan Bang Adi Yang menggotong Tubuh kamu ke kamar Mama panik Pas melihat kamu Pingsan Mama dan Dwi Langsung teriak Minta tolong Alhamdulillah Bang Adi Lagi lewat Depan rumah Dan mendengar Teriakan Mama Jadi dia langsung Datang kemari Maafin Ima ya Mah Kalau Ima dan Gendi Sering nyusahin Mama Ngomong apaan Kamu ini Jangan ngomong begitu Dari dulu Mama sudah menganggap Kamu seperti Anak Mama sendiri Dan Gendis itu Cucu Mama Nada suaranya Terdengar meninggi Iya Maaf Mah Mah Bang Adi itu Siapa Bang Adi itu Asisten yang tinggal Di rumah Eyang S Dulu Eyang Pernah ngobatin Bang Adi dan istrinya Setelah mereka Sembuh Mereka mengabdi Bekerja di rumah Eyang Eyang S Daraku mendesir Saat mendengar Namanya Tiba-tiba Terlintas ide Di dalam benaku Ide yang bisa Dibilang gila Tapi jika tidak Aku coba Maka diriku Tidak akan pernah Tahu hasilnya Mah Ima bisa Minta tolong Tidak Kamu meminta Tolong apa Tanyanya Dengan wajah Agak gusar Karena merasa Letih Malam ini Bisa tolong Bawa Gendis Ke rumah Eyang S Minta tolong Dilihat Kenapa Gendis Menangis terus Kasian Itu matanya Penggak banget Gak tega Imah Tanta memutar Kedua bola matanya Dirinya Tampak Tengah berpikir Mungkin Dia sungkan Malam-malam Harus datang Ke rumah Eyang Karena takut Mengganggu Waktu istirahatnya Dwi Tolong Telepon ke Ibu S Pakai Handphone Ibu di kamar Coba Tanyain Eyang S Sudah tidur Atau belum Akhirnya Terdengar suara Dari bibirnya Yang tipis Dwi pun Segera berlalu Ke kamar Dan tidak lama Kemudian Dia keluar Bu Kata istrinya Eyang belum tidur Kalau mau ke rumah Eyang Disuruh sekarang Gendis sudah ditunggu Sama Eyang Diriku menatap Ke arah Gendis Yang masih terus menangis Heran Bagaimana bisa Seorang bayi Kuat menangis Selama berjam-jam Aku juga Kasian Melihat tante Yang sudah kelelahan Karena Menggendongnya Tapi saat itu Diriku sudah Tidak bisa Berbuat apa-apa Fisiku sudah Mencapai batasnya Karena setiap hari Harus menghadapi Gendis yang sangat Rewel Dan menangis terus Hanya Eyang Harapanku saat ini Dwi Ayo temani ibu Ke rumah Eyang Ibu takut Kalau kesana Hanya berdua Sama Gendis Dari balik jendela Diriku melihat Tubuh mereka Ditelan Dalam kegelapan malam Sekitar 15 menit Kemudian mereka kembali Dan diriku mendapati Pemandangan yang aneh Saat itu Aku lihat Gendis sedang Tertidur pulas Dalam gedongan tante Hatiku bertanya-tanya Kok bisa Gendis tertidur Secepat itu Bukannya tadi Lagi nangis kejer Mah Sudah ketemu Eyang Tanyaku keheranan Ya sudah Ini buktinya Anakmu langsung anteng Dan bisa tertidur pulas Begini Sebentar Mama taruh Gendis Di kamar dulu Pegal bau mama Diriku mengikuti mereka Menuju ke kamar Setelah meletakkan Gendis di kasur Tantaku mulai bercerita Tadi Pas mama Dan Dui Kesana Eyang sudah menunggu Di ruang tamu Mama belum cerita Apa-apa Eyang langsung mendekat Dan memegang Dada Gendis Habis itu Anakmu langsung Anteng Dan tertidur pulas Mama sampai heran Melihatnya Kok bisa Anakmu Kayak orang Kena sirup Eyang tidak berbicara Sesuatu kah Tanyaku penasaran Gak ada Beliau tidak bicara Apa-apa Beliau cuma tersenyum Dan nyuruh mama Untuk pulang Aneh Semudah itukah Menenangkan Gendis Gumamku dalam hati Mumpung Anakmu sudah tidur Lebih baik Kamu juga istirahat Biar besok Tubuhmu lebih segar Wajah dan bibirmu Terlihat sangat pucat Serem mama Lihat wajahmu Seperti ini Baik mah Ima juga Merbahan Kepala rasanya Juga masih sakit Mungkin karena Tadi terbentur Ubin Terima kasih ya mah Tante segera Meninggalkan kami Dan kembali ke kamarnya Kupandangi wajah Gendis Yang lagi tertidur Ya Allah Dame sekali tidurnya Setelah menunggu Selama 3 bulan lebih Akhirnya putri kecilku Bisa tertidur nyenyak Di malam hari Tidak terasa Air mata jatuh menetes Di pipiku Tapi kali ini Bukan tangisan sedih Melainkan Air mata bahagia Semoga selamanya Gendis tidak rewel lagi Dan bisa tidur nyenyak Seperti ini Setiap malam Doaku dalam hati Seraya mengecup Keningnya Kesokan paginya Sekitar pukul 7 Ketika sedang Menjemur Gendis Di halaman rumah Datanglah seorang Ibu-ibu memakai gamis Dengan hijab coklat Menghiasi wajahnya Yang bulat dan putih Assalamualaikum Mama Gendis Ujarnya tersenyum ramah Waalaikumsalam Maaf Ibu siapa ya Mau cari siapa Tanyaku keheranan Karena dia bisa tahu Namaku Oh iya Maaf Saya lupa Memperkenalkan diri Saya Istrinya Eyang S Terlihat Lesung pipit Di balik senyumnya Sambil mengulurkan tangannya Mengajakku bersalaman Oh Ibu istrinya Eyang Segera Kusambut Uluran tangannya Mama Gendis Semalam Gendis Ada menangis lagi Tidak Eyang Semalaman Tidak tidur Karena berjaga-jaga Takut Kalau Gendis Menangis lagi Alhamdulillah Bu Baru semalam Gendis bisa tidur Nyenyak sampai pagi Terima kasih banyak Ya ibu Ujarku dengan mata Berkaca-kaca Alhamdulillah Kalau begitu Sama-sama Mama Gendis Sudah Jangan sedih begitu Sudah menjadi Kewajiban Sesama Untuk saling membantu Senyumnya Ramah Dan memperlihatkan Gigi Gingsulnya Yang semakin Menambah cantik Penampilannya Oh iya Mama Gendis Kalau tidak Keberatan Bisa tidak Sekarang ikut Dengan saya Ke rumah Soalnya Eyang Pengen berbicara Dengan Mama Gendis Boleh bu Sebentar ya Saya pamit dulu Ke tante Segera diriku Masuk ke rumah Dan meminta Ijin beliau Untuk ke rumah Eyang Tante Mempersilahkan Dan memberiku Titipan kue bolu Untuk Eyang Sebagai ucapan Terima kasih Sambil Ditemani Istri Eyang Diriku Memasuki Pekarangan Halaman rumahnya Yang tampak Luas dan bersih Baru saja Kakiku Memasuki halaman Mata Gendis Mulai menyelusuri Seluruh sudut Pekarangan Matanya Menatap Tajam Ke arah Pohon mangga Hanya suara Itu yang keluar Dari mulutnya Mungkin dia ingin Memberitahu Kalau di pohon tersebut Ada penunggunya Atau dia sedang Berkomunikasi Dengan si empunya Pemilik pohon Entahlah Saat masuk Kedalam rumah Diriku dimanjakan Dengan pemandangan Barang-barang antik Dan furnitur Yang semuanya Terbuat dari Kayu jati Ada jam kuno besar Yang berdiri kokoh Di sudut ruangan Dan siap Berdentang Setiap pukul 12 Lantai marmer Serta cat kuning Geding dan krim Tampak mendominasi Dalam rumahnya Saat itu Mata gendis Masih mengamati Seluruh ruangan Dan raut Wajahnya Berubah Tampak ketakutan Jerinya yang mungil Mencengkram Merat bajuku Dan tidak lama kemudian Dia membenamkan Wajahnya Kedalam pelukanku Gendis Lihat apa Kok sampai ketakutan Begini Bisiku pelan Ketelinganya Memasuki lorong Mulai terlihat Banyak orang Yang sedang Mondar-mandir Mereka semua Tersenyum ramah Saat berpapasan Denganku Rumah yang sangat besar Aku bisa tersesat Kalau berjalan Sendirian Disini Bisiku dalam hati Bang Adi Yang dimana Ujar Bu Es Kepada pria Berkulit sawo matang Yang sedang Memberi makan Ikan koi Di kolam Oh Ini yang namanya Bang Adi Segera Kuhampiri dirinya Dan mengucapkan Terima kasih Arta sepertolongannya Semalam Bang Adi Hanya tersenyum Dan berkata Eyang Lagi di ruang makan Bu Ternyata saat itu Eyang sudah menunggu kami Di ruang makan Dirinya sedang membaca koran Sambil memakan Singkong rebus Di sebuah meja Yang sangat panjang Dan besar Eyang Ini Gendis sudah datang Katanya kangen Sama Gendis Goda istrinya Sambil tertawarnya Eyang menatap Ke arahku Sambil tersenyum Terlihat kacamata minus Menghiasi di kedua matanya Dan kumis tipis Di balik senyumnya Segera Kuhampiri Eyang Dan kucium tangannya Eyang Terima kasih ya Untuk bantuannya semalam Ujarku Memang Eyang Bantu apa Eyang gak bantu apa-apa kok Ujarannya merendah Kemudian belia Memintaku Untuk duduk Di sampingnya Begitu juga Dengan istrinya Saat itu Jantungku berdebar kencang Dan telapak tanganku Terasa dingin Baru kali ini Diriku berhadapan langsung Dengan Eyang Dalam jarak Yang sangat dekat Auranya Begitu berwibawa Membuat diriku Sungkan menatap Ke matanya Padahal Saat perjumpaan Pertama kali Di halaman Depan rumah tante Diriku Biasa-biasa saja Saat membalas Tatapan matanya Apa yang ingin Kamu tanyakan Tentang anakmu Tanyanya Memecah keheningan Diriku mengelah nafas Begitu banyak Pertanyaan Berputar di penaku Dan aku bingung Harus memulai Dari mana Pikiran dan hati Saat itu Benar-benar Tidak sejalan Dikarenakan Aura yang terasa Begitu mengintimidasi Mama kendis Santai saja Jangan ketakutan Begitu Terdengar Nada suara Yang lembut Dari istri Eyang Eh Iya bu Ujarku terkejut Eyang Maaf Kenapa Kendis dari lahir Sampai semalam Selalu menangis Dari pukul 23 Sampai menjelang subuh Apa yang selama ini Membuatnya Begitu ketakutan Akhirnya terucap juga Pertanyaan yang Sering mengganggu Pikiranku Eyang Eyang tersenyum Tersenyum ke arahku Senyum yang penuh Tanda tanya Tidak sadarkah kamu Do Kalau anakmu ini Berbeda dengan bayi lainnya Sambil memainkan jari jemari Kendis Diriku hanya menggeleng lemah Begini Do Sudah berapa lama Kamu dan suami Menantikan Kendis Tanyanya lagi 10 tahun Eyang Itu masa penantian kami Terhadap kehadiran Kendis Jawabku Lugas Tolong ceritakan prosesnya Eyang mau dengar semuanya Pintanya tulus Saya baru tahu Diri ini hamil Ketika mengalami pendarahan Awalnya kukira Hanya datang bulan biasa Tapi baunya begitu amis Dan membuatku ingin muntah Akhirnya aku minta mas Untuk berobat ke dokter kandungan Karena takut Kalau terkena penyakit kankerah Mataku menerawang Mengingat semua kejadian Pada bulan September 2015 Setelah di USG Dokter bilang saya hamil Dan usia kandungannya Sudah 8 minggu Diriku sangat kaget mendengarnya Sesuatu yang sudah diri ini ikhlaskan Tetapi malah dipercayakan sama Allah Ujarku seraya menitikan air mata Dan mengelus lembut Kendis dalam pangkuanku Ah Kutarik nafas dalam-dalam Dokter bilang Saat itu detak jantung janinnya sangat lemah Bahkan hampir tidak terdengar Dokter menyarankan untuk segera melakukan aborsi Saat itu mas menyerahkan semua keputusan di tanganku Saya telpon Tante memberi kabar dan beliau setuju dengan saran dokter Namun diriku menolak mentah-mentah saran mereka Apapun yang terjadi Aku akan berusaha sekuat tenaga mempertahankan janin ini Walau nyawa yang menjadi taruhannya Akhirnya dokter menyetujui permintaan saya dengan syarat harus dirawat dan bedres total Diriku diperbolehkan turun dari tempat tidur hanya untuk berjalan ke kamar mandi Sisanya semua aktivitas harus dilakukan di ranjang perawatan Selama 4 hari tubuh ini dipasang alat infus dan diberikan suntikan penguat kandungan Mas dan keluarga silih berganti datang dan menjagaku setiap hari Saat itu diri ini hanya bisa pasrah dan berdoa Ya Allah kuatkanlah janinku Izinkan diri hamba bisa merasakan nikmatnya menjadi seorang ibu Tolong berikan mujizatmu kepada kami agar bisa bertahan Air mata ini terus mengalir ketika harus mengingat perjuanganku mendapatkan kendis Tangan istri Eang lantas menggenggam erat tanganku dengan lembut Berusaha menguatkan diri ini untuk melanjutkan ceritanya Hari keempat di rumah sakit, pukul 9 pagi Diriku dibawa ke ruang USG menggunakan kursi roda Tubuh ini sangat gemeteran Kelapak tangan rasanya sedingin es dan jantung berdebar cepat Karena takut mendengarkan hasilnya Bismillah, diriku mulai di USG Hebat, janinnya mampu bertahan Sekarang mulai terdengar detak jantungnya Terlihat senyuman dari wajah dokter Alhamdulillah ya Rob Engkau mendengarkan doaku Hari itu akhirnya saya diizinkan pulang ke rumah Tapi dokter memintaku untuk detak bed rest total Dokter juga bilang Seminggu kemudian diriku harus di USG Untuk melihat perkembangan detak jantungnya Bed rest membuat diriku yang terbiasa aktif Sekarang hanya bisa tergolak lemah tidak berdaya Semua pekerjaan rumah dilakukan oleh emas Yang saat itu mengajukan cuti Hanya doa yang bisa aku panjatkan setiap saat Agar Allah menyayangi janinku Memberinya kesehatan dan kekuatan Mama gendis yang kuat ya Ujar istri Eyang seraya tersenyum Dan menggenggam cemariku semakin erat Alhamdulillah setelah seminggu di rumah Dan melakukan USG Detak jantungnya benar-benar bagus dan normal Rasanya hati ini seperti disiram oleh air yang dingin Dan sangat menyejukkan saat mendengar hasilnya Perjuangan yang luar biasa Suara istri Eyang terdengar pelan Sambil mengelap air mataku dengan tisu Yang berada di atas meja makan Eyang tersenyum lembut ke arahku Senyuman yang bisa membuat hati terasa tenang Apa ada keanehan yang kamu alami Selama proses kehamilan gendis Gak ada Eyang Cuma saya jadi lebih senang tidur di teras Di ruang terbuka Dan setiap malam kalau mau tidur Jendela kamar selalu kubuka lebar-lebar Padahal banyak tetangga yang wanti-wanti Katanya makhluk halus senang dengan wanita hamil Tetapi diriku tidak bisa merasa takut sama sekali Kamu yakin? Tidak ada yang terlewat? Tidak ada kejadian aneh lainnya? Pancing Eyang lagi Mataku menerawang Berusaha keras untuk mengingat serpihan-serpihan kejadian Yang pernah aku lalui Dan Ah iya kejadian itu Aku hampir saja melupakannya Ada Eyang Ada kejadian aneh yang terjadi Saat saya sedang hamil Dan melahirkan gendis Ujarku dengan mata berbinar Bagaimana mungkin diriku bisa melupakan Peristiwa penting itu? Bodohnya aku Saat hamil gendis Diriku terkena eklamsi kehamilan Atau keracunan kehamilan Dan tensi sangat tinggi 200 per 180 Namun aku tidak merasakan pusing sama sekali Hanya saja saat itu Diriku tidak bisa mendengar suara berisik Dan melihat cahaya Rasanya sangat tidak nyaman Aku memincingkan mata saat mengingat peristiwa itu Setiap saya melakukan USG Dokter juga selalu bilang Kalau bayi yang saya kandung Berjenis kelamin laki-laki Bahkan hingga usia kandungan 9 bulan Mereka bilang Gendis ini laki-laki Entah sudah berapa dokter yang aku datangi Guna memastikan jenis kelamin calon bayiku Dan semua selalu berkata Selamat ya pak Bu Jenis kelamin bayinya laki-laki Namun begitu hari ha Ternyata yang lahir bayi berjenis kelamin perempuan Dokter yang menangani Sampai keheranan melihatnya Tapi saya tidak berduli Apapun jenis kelaminnya Yang penting bayiku terlahir dengan sehat dan selamat Ketika sudah masuk ke ruang perawatan Dan perawat meminta nama bayi Diriku sangat panik Dan bingung Bagaimana tidak bingung Saat itu kami hanya menyiapkan nama Untuk bayi laki-laki Bukan perempuan Tiba-tiba terlintas untuk memberinya nama gendis Aku sangat menyukai nama itu Gendis yang berarti gula Mas hanya mengiakan nama pemberianku Karena dirinya masih terkejut Dengan kelahiran anaknya Yang berubah jenis kelamin menjadi perempuan Terlihat jelas raut kekecewaan di wajahnya Karena dia begitu menginginkan anak laki-laki Dan kamu tidak merasakan sakit sama sekali Sehabis menjalani proses operasi cesar Tanya Eyang dengan wajah serius Sebentar Eyang tahu dari mana kalau saya cesar Padahal diriku tidak menceritakan Bagaimana proses kelahirannya Bagaimana juga Eyang bisa tahu Kalau aku tidak merasakan sakit sama sekali Bahkan setelah efek piusnya hilang Diriku tetap tidak merasakan rasa sakit Apa Eyang bisa membaca pikiranku? Tatapku dengan wajah keheranan Eyang tahu dari mana? Akhirnya terucap juga kalimat Dari bibirku yang terasa kelup Eyang hanya tersenyum Dan tidak menjawab pertanyaanku Dirinya malah asik menikmati singkong rebus di hadapannya Ucapan Eyang benar-benar berhasil membuatku penasaran Kulihat ke arah istrinya Ibu S juga sedang menatapku Dengan tatapan yang terasa ganjil Harusnya Kamu sadar Dari awal kehamilan hingga lahirnya Kendis Perjalanan hidupmu sudah berubah Hidupmu tidak lagi sama Karena sering mengalami peristiwa yang tidak masuk akal Serunya sambil meminum segelas air putih Kamu tahu Kenapa dirimu tidak merasakan sakit sama sekali Sehabis operasi cesar Atas izin pencipta semesta Anakmu yang menghilangkan rasa sakit itu Dia tahu Kamu ibunya Kendis tidak akan tega Melihat ibunya merasakan kesakitan Saat harus mengurusnya Ujar Eyang Tapi kalau waktunya sudah tiba Kamu akan paham maksud dari ucapan Eyang Matanya menatap tajam ke arah Kendis Yang saat itu sedang asik memainkan hijab merah jambuku Dengan jari-jarinya yang mungil Maaf Eyang Eyang belum menjawab pertanyaan saya Kenapa Kendis dari lahir selalu menangis Dari tengah malam sampai pagi Aku benar-benar butuh jawabannya Dan diriku yakin Kalau Eyang bisa menjawab pertanyaan yang selama ini Selalu menghantui pikiran Eyang melepaskan kacamata minusnya Dan menaruhnya di atas meja Duh Apa kamu yakin Masih mau tahu jawabannya Apa kamu akan percaya Dengan semua apa yang akan Eyang katakan Tanyanya lugas Iya Eyang Kepalaku mengangguk dengan wajah tertunduk Memandangi lantai marmer putih Hawa dingin dari marmer semakin menambah rasa dingin Dan merinding di sekucur tubuhku Kamu beruntung Bisa mendapatkan Kendis Anakmu ini Mutiara Alam Iya Dialah Mutiara itu Ujar Eyang dengan tatapan misterius Oke teman-teman Sampai disini dulu ceritanya Nantikan kelanjutan kisah ini Di video berikutnya Agar tidak ketinggalan Klik tombol subscribe channel ini Dan nyalakan lonceng notifikasinya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton